Intro Saudara, dari kasus anak bugat ibu kandungnya di Garut, Jawa Barat, saya bergeser ke Serang Bantan. Di sana ada seorang warga negara Indonesia yang disebut menjadi kaki tangan intelijen Korea Utara. Di Serang Bantan, tempat Siti Aisyah lahir dan berkembang menjadi dewasa. Saya datangin. Ada sejumlah fakta yang saya temukan, termasuk makna pendidikan yang saya dapatkan. Pengawalan ketat, bug penjahat kelas berat yang dilakukan oleh pasukan khusus kepolisian Malaysia. Ini adalah pemandangan saat Siti Aisyah dibawa bolak-balik menghadiri sidang peradilannya. Polisi Malaysia menganggap Siti Aisyah rawan dibunuh karena merupakan tersangka kunci kasus pembunuhan saudara tiri pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-nam. Perempuan asal Serang Bantan ini menjadi tersangka pembunuh Kim Jong-nam, saudara tiri Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korea Utara. Aisyah melakukan pembunuhan ini di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia pertengahan Februari lalu. Ia ditangkap lantaran melakukan pembunuhan berenjana dengan membalurkan racun saraf jenis VX ke wajah Kim Jong-nam yang langsung melumpuhkan Kim dalam hitungan menit. Siti Aisyah dianggap telah melakukan pembunuhan berenjana. Alhasil, atas dugaan perbuatannya, jika terbukti bersalah, ia akan dipidana mati dengan hukuman gantung. Siti Aisyah kembali menjalani sidang pada 13 April lalu. Lagi-lagi, selalu dengan penjagaan ketat. Polisi di Raja Malaysia yakin Siti Aisyah bertanggung jawab atas kematian Kim Jong-nam. Siti Aisyah diakini mengetahui cairan yang digunakan adalah racun saraf. Setelah melakukan pengusapan itu, Siti Aisyah langsung mencuci tangannya. Tidak hanya itu, pemerintah Malaysia juga meyakini Siti Aisyah bagian dari agen intelijen Korea Utara. Majalah Tempo menemukan dokumen kawat rahasia antara Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia dan Kementerian Luar Negeri. Dalam dokumen kawat rahasia itu disebutkan, Siti Aisyah sudah 12 kali berperan syuting selama Januari hingga Februari 2017. Ia mengaku, kelas 9 kali melakukan latihan di Malaysia dan 3 kali di Kamboja. 5 Januari 2017, Siti Aisyah berkenalan dengan Ri Ji Woo, seorang pria berkebangsaan Korea Utara di Malaysia. Perkenalan pun berlanjut. Selang beberapa hari, pria itu mengajari Aisyah untuk berlatih cara mengusapkan cairan ke wajah orang untuk tayangan televisi yang kelak dibintangi Aisyah. Tidak berhenti di situ, layaknya latihan serius. Siti Aisyah kembali dikenalkan dengan Hong Song Hai di Kamboja. Di sana pun Siti Aisyah kembali dilatih. Hingga akhirnya terjadilah pembunuhan besar lintas negara yang menggunakan operasi intelijen tingkat tinggi. Kakak tiri pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un yang bernama Kim Jong Nam tewas setelah diusapkan cairan saraf VX yang sangat beracun oleh Siti Aisyah dan Don Ti Hwang warga negara Vietnam. Saya pun mendatangi tempat tinggal Aisyah di Tambora, Jakarta Barat di mana Aisyah tinggal sebelum berangkat ke Malaysia. Saudara saya berada di Gang Sempit di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Di kawasan Gang Sempit di lingkungan inilah sosok yang bernama Siti Aisyah yang saat ini ditahan oleh polisi di Raja Malaysia karena dianggap sebagai intelijen Korea Utara. Saya temui ketua RT yang mengaku melihat perubahan langsung Aisyah sebelum dan sesudah berangkat ke Malaysia. Saudara tidak hanya di Tambora, Jakarta Barat saya juga berkunjung ke desa Sinang Sari di Serang, Banten. Dan di belakang saya ini adalah rumah orang tua Siti Aisyah yang berada di Serang, Banten. Kalau saya bandingkan saudara rumah ini dengan rumah di sekitar lingkungan desa Sinang Sari maka rumah orang tua Aisyah tergolong rumah yang paling mewah. Tak ada satupun warga di Tambora, Jakarta Barat maupun Serang, Banten. Tempat di mana Aisyah pernah tinggal yang menyangka Aisyah ditahan di Malaysia dan terlibat pembunuhan berencana. Perempuan berusia 25 tahun ini hanya menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Tak ada pula yang menduga Siti Aisyah bagian dari agen intelijen Korea Utara termasuk bagi mantan orang nomor satu di badan intelijen TNI. Saudara, apa yang sesungguhnya terjadi? Saya ajak Kepala Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia tahun 2011-2013 Laksamana Muda TNI Purnawirawan, Suleman Ponto. Terima kasih Pak Suleman. Terima kasih Pak. Bersedia diwancar di program Aiman. Saya tanya Pak Suleman, Siti Aisyah mungkinkah menjadi agen dari Korea Utara? Nah, kita harus luruskan dulu kata agen. Kalau agen itu dia sudah secara formal masuk dari bagian itu. Struktural? Struktural kalau agen itu. Ada tertulis? Sudah tertulis dibayar bulanan segala macam itu sudah masuk. Agen yang lain? Tapi di luar itu ada operator yang hanya insidentil. Operator bukan agen? Sudah, kita tidak bisa sebut dia agen. Tapi dia bekerja sama? Tapi kerja sama. Bukan kerja sama, dia kerja di bawah perintah. Kalau kerja sama kan bolak-balik. Ini kan bawa perintah. Just do it. Selesai. Pak Suleman mengatakan kemungkinan Siti Aisyah bukan agen tapi operator. Iya, betul. Kenapa operator ini, Siti Aisyah ini mau melakukan apa yang disuruh oleh orang agen Korea Utara? Seperti itu kan Pak? Iya, betul. Bagi dia itu bukan agen. Bagi dia ada seseorang yang akan memberikan dia uang apabila melakukan sesuatu. Oke. Dia tidak tahu itu agen Korea Utara. Motivasinya hanya uang? Motivasinya satu uang. Hanya uang aja. Apalagi kalau kita lihat latar belakangnya kan. Sekolah dasar, banyak apa. Jadi tidak mungkin dia akan masuk dalam sistem di rekrutan. Tidak mungkin. Orang yang pendidikannya rendah tidak akan masuk dalam sistem? Tidak akan masuk. Dia hanya dijadikan pion-pion. Untuk melaksanakan operator-operator seperti itu tadi. Hanya pion aja dia. Siti Aisyah orangnya seperti apa sih? Orangnya, orangnya sederhana. Sederhana. Sederhana itu gimana? Ya sederhana itu dari pakaiannya. Pakaiannya apa adanya. Orangnya sompan, pendiam. Itu kan dulu, waktu setelah nikah ada perubahan nggak? Oh, mukanya agak cakepan. Siniber sagtai,ле perubahan kita ada. Selamat malam. TS2 Siniber Berhar, 0.332 Siniber Siniber Terima kasih.